Hai Scorpio, Sun Moon Rising Venice, kita tarik energi karir dan keuangan untuk para Scorpio di periode September ya, kali ini ada situasi seperti apa untuk karir dan keuangannya Scorpio. Tidak akan semua Scorpio resonate dengan bacaan ini karena energinya kolektif dan sangat general, sehingga kemungkinan untuk vice versa atau terbolak-balik bisa saja terjadi. Semisal kamu pengen hanya energi kamu saja atau energi orang yang kamu fokuskan, ya kamu ambil saja personal reading. Caranya chat nomor WhatsApp di sepanjang video ini, nanti ada admin yang akan memberikan respon. Follow juga Instagram, TikTok, Facebook, Fanpage, silahkan diikuti Tarot Miss M. Jadi Instagram, TikTok, Facebook, Fanpage, ada Tarot Miss M di sana, bisa ditonton konten-kontennya juga. Oke, Scorpio, di periode September ya, kita lihat. Ya, ini benar, bulan September. Karir dan keuangan kamu, apa yang ada di bulan itu? Situasinya bagaimana? Kita lihat dulu Scorpio. Ada Oracle Cards, Talk to Your Angel, Option, dan ada Sensitivity. Oke, ada Scorpio di sini yang merasa stuck dengan pekerjaan, dengan karir, saya lihat. Atau merasa stuck dengan value, pendapatan, keuangan yang dicapai. Di sini kamu ingin membuat perubahan ya, otomatis, pada bulan September ini, karena ini sudah menjelang akhir tahun juga. Saya lihat ada beberapa pilihan. Ada beberapa kemungkinan atau pilihan yang sedang kamu pertimbangkan dari sisi pekerjaan. Kenapa? Karena saya melihat sebagian di antara Scorpio di sini sudah punya skill yang cukup bagus, bekal yang cukup bagus, gitu loh. Kamu bukan Scorpio yang tanpa pengalaman ya, di sini ya. Kamu bukan Scorpio yang tanpa skill yang saya lihat. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa kamu lakukan terkait perubahan seputar pekerjaan. Kemungkinannya cukup bagus. Seperti itu. Supaya kamu lebih jelas, kalau misalnya ada sebagian di antara Scorpio yang sudah merasa jenuh, kemudian di bulan September itu ada datang beberapa pilihan peluang, yang kamu tanyakan sama higher self atau ya beribadah lah. Kalau yang muslim mungkin bisa istiqoroh ya. Jawaban mana yang paling mantap untuk dirimu? Kayak gitu Scorpio. Oke, agar kamu bisa mendapatkan petunjuk. Mana kira-kira karir yang paling pas buat kamu. Karena ini semuanya sesuai dengan skill kamu. Semuanya bagus, gitu ya. Supaya kamu dapat guidance, dapat petunjuk, dapat jawaban dari higher self kamu. Dan juga tentu dari yang maha kuasa. Oke. Ya, beberapa profesi kamu Scorpio mungkin saja di sini memang terkait dengan memberikan arahan. Memberikan arahan kepada orang lain itu macam-macam ya. Bisa saja kamu bekerja di ATC. Air traffic control itu. Ya, di pesawat lah. Istilahnya kamu memberikan petunjuk pesawat kayak gitu. Terus juga ada yang mungkin arahan di stasiun kereta api. Atau mungkin arahan di suatu karir yang benang merahnya itu adalah memberikan petunjuk atau arahan pada orang lain. Oke. Ini karir-karir yang kemungkinannya di kerjakan atau dijalani oleh sebagian Scorpio. Kita lihat karir kamu di periode September ini. Seperti apa situasinya Scorpio. Oke. saya melihat ada seven of pentacles di situ. Ya. Sebenarnya sih ada reward yang saya lihat. Sebagian di antara kamu akan ada reward di periode September itu ya. Kalau dari sisi karir. Pencapaian. Kesuksesan. Mungkin kamu mencapai target. Yang saya lihat kamu semacam mencapai target. Mendapatkan reward. Mendapatkan penghargaan. Mungkin bonus dari pimpinan. Karena disini ada muncul king of pentacles. Mungkin bonus. Oke. seperti susah. Itu udah pasti. Ada di periode September. Ada situasi seperti itu. Makanya disini di seven of pentacles ini. Kamu lebih tekun lagi deh. Untuk mencapai goalmu itu sebenarnya apa sih di karir yang sekarang. Di pekerjaan yang sekarang. Karena kalau kamu tekun. Kamu sabar. Kamu sama dengan melatih dirimu sendiri. Untuk bisa menerima. Sesuatu yang. Gak berhasil gitu loh. Kamu siap untuk menerima kegagalan. Karena kan orang. Kalau kerja. Melakukan sesuatu. Itu kan gak langsung satu kali. Dua kali langsung berhasil. Mungkin butuh dicoba tiga kali. Empat kali. Lima kali. Harus fokus. Gitu loh. Anggap saja kegagalan-kegagalan kamu Scorpio di kemarin-kemarin soal karir. Itu adalah fondasi. Atau bekal kamu untuk merayakan sesuatu. Untuk menuju ke level selanjutnya. Kayak gitu. Karena disini ada four of wands. Itu semacam sebuah kestabilan. Sebuah fondasi. Dari kegagalan-kegagalan kamu yang pernah kamu lakukan. Dengan adanya king of pentacles dan six of wands. Saya rasakan reward, bonus, atau kesempatan, peluang, kesuksesan ini akan kamu dapatkan. Terkait dengan option. Terkait dengan pilihan. Mungkin kamu dapat promosi. Mungkin kamu ditawari. Kamu memilih kamu kerja di divisi ini atau divisi itu. Kamu milih proyek yang ini atau proyek yang itu. Semacam ada reward. Ada semacam privilege yang kamu dapatkan kemungkinan ya. Scorpio di periode September. Untuk di karir. Kita coba lihat. Kita akan coba lihat. Tiga kartu aja untuk mengklarifikasi energi karirmu. Tiga kartu untuk Scorpio di energi karir. Oke. The Hermit ini sama seperti kamu meminta petunjuk ya. Seperti pesan talk to your angels tadi. Mungkin ini terkait dengan pilihan. Terkait dengan tawaran. Terkait dengan mempertimbangkan lebih dari satu profesi. Atau mempertimbangkan lebih dari satu bidang. Karena saya melihat setelah kamu melakukan sebuah perjalanan. Atau mungkin kamu setelah melakukan aktivitas kegiatan meminta petunjuk di sini. Kamu akan menjalani sesuatu hal yang susah dulu nih di karir. Tidak langsung bisa dapat penghargaan. Tidak langsung bisa dapat istilahnya itu kesuksesan. Tidak bisa langsung target kamu tercapai. Tapi ada masa-masa bersakit-sakit dahulu. Bersusah-susah dahulu di sini saya lihat. Yang kemudian muncullah kartu The World. Ini adalah fase baru. Sesuatu yang lama berakhir. Kemudian muncul sesuatu yang baru. Nah ini dia. Ini tergantung dari kamu menjalannya akan seperti apa ya. Scorpio kalau dari sisi karir. Secara garis besar seperti itu. Gambaran untuk karirnya Scorpio di periode September. Kita lihat keuangannya. Lanjut di sini. Untuk keuangan. Dan di bagian bawah kartunya. Kita lihat. Ada Five of Cups. Oke. Ini Scorpio. Kalau soal bicara pekerjaan. Memang ada beberapa kegagalan di masa lalu yang pernah kamu alami. Tetapi di sini kamu diingatkan agar tidak larut dengan kegagalan itu. Kamu tidak perlu menyesal dengan kesalahan yang kamu buat. Karena kamu bisa menstabilkan emosi kamu, diri kamu sendiri untuk menyelamatkan peluang, skill yang sudah kamu punya. Masih ada hal-hal yang bisa kamu kerjakan selain menyesali diri. Jadi di sini tidak boleh meratap dengan sebuah kegagalan yang terjadi di masa sebelumnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau bicara soal kerjaan, ya berarti kita tidak bisa satu kali, dua kali langsung berhasil. Pasti ada kegagalan-kegagalan yang akan kita jalani dulu, baru kemudian goal. Ini yang terjadi di peristiwa September untuk Scorpio. Dari sisi keuangan pun juga saya melihat ada energi kehilangan. Mungkin sebagian di antara Scorpio kehilangan uang, kehilangan modal usaha, kehilangan sesuatu lah, aset. Yang menurut kamu berharga, kamu tidak bisa mempertahankan. Atau memang kamu terpaksa? Tidak bisa mempertahankan. Kenapa terpaksa? Kamu harus jual aset misalnya, untuk mendapatkan duit, untuk membuat keuangan kamu kembali stabil di periode September itu. Saya melihat di sini ada seseorang yang datang kepada kamu dari masa lalu. Mungkin dia datang mau pinjem duit kayaknya ya. Atau dia menawari kamu sebuah tawaran untuk berinvestasi. Dia minta join untuk modal lah. Kamu jadi investor, mungkin di tempatnya dia. Ini kamu sudah kenal sama dia. Mungkin dia orang lama. Bisa dia mantan, bisa dia teman kerja dulu. Bisa dia tetangga kamu. Pokoknya kamu sudah kenal sama ini orang, orang lama. Dia menawarkan sesuatu. Tetapi di sini cukup krusial. Kamu mesti berhati-hati. Kamu mesti mencari informasi lebih jauh tentang model invest atau model usaha yang dia jalankan. Termasuk juga kamu perlu mencari tahu lebih jauh tentang orang ini, karakternya, gimana. Meskipun mungkin dulu kamu mengenal dia sebagai orang yang baik. Enggak. Karena setiap orang bisa berubah. Oke? Jadi ini kamu perlu melihat dari berbagai aspek. Dari berbagai sudut pandang. Jangan hanya melihat dari sudut pandang dia teman kamu. Dia orang yang dulunya baik. Dia pernah menolong kamu. Tidak. Tetapi kamu juga perlu melihat orang ini. Dan usaha yang dia lakukan. Atau penawaran ke kamu. Itu adalah dari berbagai sudut pandang. Dari berbagai perspektif. Harus objektif ya. Jangan karena kesungkanan yang maha esah. Tahu ya kesungkanan. Kesungkanan itu karena budaya sungkan itu selalu ada pada orang-orang tertentu. Enggak enakan. Jangan ada yang seperti itu. Saya merasakan di Nine of Wands ini. Sebagian dari Scorpio mungkin akan sibuk. Mungkin akan melakukan berbagai macam hal. Termasuk juga kamu perlu sedikit pelit ya. Di periode September. Karena mungkin pengeluaran kamu pun juga cukup besar. Di September itu Scorpio. Dengan pemasukan yang gak sebanding. Di Ace of Pentacles ini ada pemasukan memang. Tetapi pemasukan yang kamu terima itu gak sebanding dengan pengeluaran kamu. Maka disini kamu perlu untuk milih. Yang mana yang harus kamu ambil. Dan mana yang enggak. Mana yang kira-kira nanti akan membuat keuangan kamu goyah. Dan mana yang enggak gitu. Karena pemasukannya gak sebanding dengan pengeluaran. Kita keluarkan tiga kartu untuk energi ini. Ya. Jasmine. Five of Cups. Ini Five of Cups-nya keluar lagi ya. Disini ada Five of Cups juga. Dan yang terakhir ada Queen of Cups. Disini kamu gak boleh pakai hati kalau soal keuangan. Apalagi kalau kamu didatengin sama orang yang udah kamu kenal. Jangan pakai hati. Agak pelit harus. Punya prinsip harus gitu. Gak boleh pakai hati. Di Four of Cups pertimbangkan lagi. Ketika kamu akan mengeluarkan uang. Mengeluarkan budgetmu. Untuk seseorang yang sudah kamu kenal. Karena orang ini belum tentu efeknya baik. Untuk keuangan kamu. Untuk pekerjaan kamu. Oke. Dengan adanya kartu Jasmine, Five of Cups, dan Queen of Cups. Udah dibilang bahwa ini jangan pakai hati. Kalau menghadapi orang itu. Kamu harus bisa menahan emosi. Menahan diri juga. Gitu. Tapi bukan berarti dengan adanya ini kartu Jasmine ya. Jasmine ini bisa saja. Dulunya orang ini sangat baik ke kamu. Apakah kalau misalnya orang ini datang ke saya. Di situasi sekarang. Dia juga orang baik. Belum tentu. Jadi kamu tidak bisa men-judge. Orang itu dulunya baik. Lalu dia tiba-tiba datang tanpa kabar. Tiba-tiba dia datang. Dia menawarkan sesuatu. Menawarkan mungkin usaha yang agak abu-abu. Ini kamu perlu. Selain menekan perasaan. Menekan emosi. Jangan pakai hati. Juga perlu melihat lebih jauh. Lebih dalam. Ya. Jasmine itu semacam itu juga. Interpretasinya. Sekarang kita coba lihat. Final message untuk Scorpio di karir dan keuangan. Final message. Communicate clearly. Kamu harus benar-benar jelas ketika memang ada orang yang menawarkan kamu untuk berinvestasi. Atau menawarkan pekerjaan challenge kepada kamu yang berhubungan dengan peningkatan karir. Jangan ada abu-abu. Sehingga kamu benar-benar nanyain sampai seakar-akarnya lah. Di sini ada meditation. Brings answer. Dan to talk to your angel. Ini sudah pasti. Juga. Kamu meminta petunjuk. Pada yang maha kuasa. Setelah itu petunjuknya akan datang dengan cara kamu mendengarkan intuisimu. Ya. Perlu berkompromi dengan segala situasi. Ya. Kompromi itu penting. Tetapi sebaiknya dengan berkompromi itu juga dilihat situasi dan kondisinya seperti apa. Oke. Berkompromi dengan situasi-situasi tertentu. Berkompromi dengan kondisi-kondisi tertentu. Mencoba untuk berpikir objektif. Itu yang ingin ditekankan di pesan kartu ini. Jadi berpikirlah objektif. Ya. Jangan hanya melihat dari satu sisi aja. Atau satu perspektif aja. Oke. Scorpio di periode September itu ya. Untuk karir dan keuangan kamu gambaran besarnya. Sekarang kita akan coba lihat di energi ini. Video ini. Terkoneksi dengan zodiac apa saja. Oke. Saya melihat ada sesama Scorpio di sini. Kemudian selain Scorpio juga ada Leo. Next. Di sini ada Gemini. Atau Gemini. Aquarius. Berikutnya juga ada Capricorn. Dan ada Virgo. Ini adalah energi zodiac-sodiac yang terkoneksi di karir dan keuangan Scorpio periode September. Bagaimana dengan inisial atau huruf-hurufnya? Kita lihat. Mungkin ini bisa saja ada di nama kamu. Atau ada di nama seseorang yang terkoneksi di karir dan keuangan kamu. Kita lihat yang dominan dulu. Kita lihat yang dominan. Saya melihat tadi ada inisial U. Ini dominan. Oke. Kita lihat. U. Ini dominan. Bahkan sampai 4 kali ya. Dominan sekali. Inisial U. Kemudian ada juga yang dominan. Inisial D. Atau huruf D. Dadu. Lalu juga ada X. Ini juga dominan. Berikutnya ada J. Ini juga dominan. Oke. X-nya tadi muncul sampai 4 kali juga ya. Ini kelihatannya banyak nih. Dominan banget ini ya. Berikutnya ada Ki. Ini juga dominan. Ya. Inisial Ki. Atau nama-nama dengan huruf Ki. Ini juga dominan. Selanjutnya saya melihat ada... Inisial M. E. S. A. L. P. A. Oh, sorry. V. V. Ya. O. Dan ada G. Oke. Ini adalah huruf atau inisial. Nama-nama yang mungkin ini bisa ada di dalam diri kamu Scorpio. Atau mungkin juga yang terkoneksi dengan kamu di karir dan keuangan September. Terima kasih sudah ada di sini. Silahkan di like videonya. Dan juga dibantu Miss M untuk terus berkembang di channel ini. Dengan like, subscribe, dan dibagikan ke semua sosial media kamu. Tung... Tung... Tung...